Dalam mengerjakan soal ini, kita dapat gunakan numus berikut ya Jika AX kuadrat plus BX plus C seberangkan 0 Maka untuk mencari nilai X-nya ini min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A C itu konstanta ya, yang tidak ada variable X-nya Nah, disini untuk mencari inverse kita harus ubah menjadi bentuk X menjadi subjek Jadi X-nya itu sama dengan gitu ya Kita ubah menjadi X sama dengan Jadi FX-nya ini kita misalkan Y Jadi kita tulis Y sama dengan X kuadrat min 3 X min 10 Ingat, ini untuk mencari X ini harus sama dengan 0 ya Jadi kita tulis ini 0 sama dengan X kuadrat min 3 X min 10 min Y Nah, ini kan koefisien-koefisien jelas ya A-nya itu 1, B-nya min 3, C itu konstanta yakni min 10 min Y Jadi untuk nilai X-nya, kita dapat tulis ini min B plus minus akar B kuadrat Min 4 AC per 2 A Berarti X-nya min B, berarti min dari min 3 plus minus akar B kuadrat Berarti min 3 dikuadratkan min 4 kali A-nya 1, C-nya itu min 10 min Y Oke, ini dibagi dengan 2 A, berarti 2 kali 1 Nah, yang berikutnya, ini kita tulis lagi Ini min kali min jadi plus ya, jadi 3 plus minus akar dari Ini 9 ya Lalu min 4 kali min 10 itu plus 40 Lalu min 4 ya, min 4 ini kali min Y itu plus 4 Y Oke, dibagi dengan 2 Berarti X-nya ini 3 plus minus akar 49 plus 4 Y Oke, ini dibagi 2 Nah, untuk inverse-nya ini kita ubah bentuk Y-nya di sini menjadi X X-nya menjadi inverse Jadi, kita tulis ini menjadi F inverse-nya Ya, F inverse X ini berarti adalah 3 plus minus akar dari 49 plus 4 X dibagi 2 Dan ini adalah inverse-nya Seperti itu ya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya